Kisah mencari seorang raja yang ku pintar Langkah demi langkah terus berjalan Itari dunia Degup kencang jantung terus berpacu Bertempat di Jalan Raden Saleh ke Campatan Pandang Barat sekelompok ibu-ibu sibuk membuat aneka kerajinan dari koran bekas Di atas meja tertata rapi beragam pernak-pernik berbahan koran yang diiasi aneka warna Selama ini seperti yang kita ketahui koran-koran bekas banyak yang berakhir ke tempat pembuangan sampah atau ke pasar loa Ide pembuatan kerajinan ini berawal dari rasa prihatin Sahara Komalasari melihat sekelompok penyandang disabilitas di lingkungan rumahnya yang tidak memiliki pekerjaan Yang mencoba mengajak untuk bergabung membentuk kelompok menghasilkan karya bernilai ekonomi Dengan modal pernah mengikuti pelatihan dari dinas sosial Sahara mulai mengumpulkan teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk dilatih membuat kerajinan koran bekas Hasilnya, kerajinan yang dihasilkan sangat menarik dan memiliki pangsa pasar yang bagus Proses pembuatan juga tidak begitu sulit Koran yang sudah digunting itu dililit satu sama lain Agar lebih mudah, letan yang sudah dibasai air tersebut dibentuk mengikuti alur cetakan Selanjutnya, hasil cetakan diolesi lem kayu dan dikeringkat Jika sudah jadi, barulah diberi cat sesuai selera Dalam proses produksi, cahaya matahari menentukan jika cahaya matahari kurang, proses pengeringan cukup lama Biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah dan ada juga lewat pesanan Sebagian besar pesanan untuk alat kantor seperti tempat pena, tempat tisu, dan tempat aksesoris Sahara berharap usaha ini dapat mengurangi angka pengangguran serta memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya Mengajak untuk mengajak tunal wisma atau tunal rumuh Pokoknya orang-orang yang punya keterbelakangan atau keterbatasan itu supaya bisa menghasilkan ekonomi inovasi di rumah Jadi karena dia tidak bisa kerja keluar maka kita berikan mereka keterampilan supaya mereka tetap bisa menghasilkan walaupun di rumah Macem-macem, kalau lima orang ini teranggantung kalau kita ada ide ada cetakan akummalnya bisa kita bikin ada pameran-pameran kita ikut jadi pemasarannya di situ masih Pengangguran banyak tapi kan yang mempunyai keterbatasan itu seperti teman-teman kita yang tadi diajak itu kalau misalnya mereka mau melamar kerja sekarang kerja aja udah pakai persyaratan tinggi sekian pokoknya banyak yang membuat mereka susah buat masuk pekerjaan yang seperti wira swasta lainnya di kantoran jadi mereka kita kasih pekerjaan ini supaya mereka tidak bisa menghasilkan di rumah dari Padang Budi Sunandar melaporkan selamat menikmati